Halo Sobat Informasi, Pak Jo disini Podcast Jo, podcastnya Purwore Jo Ngobrol tentang Purwore Jo Sobat Informasi, setiap tanggal 10 bulan 10 Pasti Sobat Informasi banyak aktif di media sosial Namanya di situs belanja-belanja online Karena disitu banyak sekali program diskonan untuk belanja Tapi yang juga perlu Sobat Informasi ketahui Setiap tanggal 10 bulan 10 Kita juga memperingati hari kesehatan mental sedunia Dan oleh karena itu, hari ini Pak Jo menghadirkan narasumber Dalam rangka kita membahas tentang kesehatan mental Ataupun kesehatan jiwa Dan yang Pak Jo hadirkan tidak main-main ini Ada Pak Christian Pramudia Beliau dari Pusat Rehabilitasi Yakung Selamat sore Pak Kristian Selamat sore Pak Jo Mas Kristian atau Pak Kristian Mas Kristian Mudah-mudahan Pak Jo juga dipanggil Mas Jo Juga narasumber yang kedua adalah Dokter Ika Endah Lestari Ningsih Spesialis kesehatan jiwa ya dok? Oleh kedokteran jiwa Oh spesialis kedokteran jiwa Kemudian Magister Magister kesehatan Dari Rumah Sakit Umur Daerah Dokter Citrowardoyo Purworejo Selamat sore Bu Dokter Sukansong Mungkin untuk lebih mengakrabkan Mas Kristian dan Bu Dokter Ika Bisa disapa dulu Sobat informasi yang menyaksikan podcast Jo ini Sekaligus bisa memperkenalkan lebih dalam Mas Kristian ini dari Yakung Yakung itu apa Program kerjanya apa Dan sebagainya Termasuk Bu Dokter Ika Monggo Siap Makasih Mas Ju ya Ya Kami Disini dengan podcast ini Pusat Rehabilitasi Yakung Adalah salah satu Lembaga Yang bergerak di Isu tentang Disabilitas Isu disabilitas Dan juga pembangunan masyarakat yang Lebih inklusif Kami dibawa Yayasan Kristen Untuk kesehatan umum Jadi kami memang Basicnya Adalah Memberikan layanan-layanan Kepada masyarakat Khususnya di Kesehatan Tetapi Di Pusat Rehabilitasi Yakung Sendiri Bukan hanya bicara tentang Kesehatan Tetapi Bagaimana Hak atas penyedang disabilitas Itu bisa terkenal Contoh kegiatannya apa Contoh kegiatannya Cukup banyak Kami melakukan pendampingan-pendampingan Bagi Komunitas-komunitas Kemudian Juga kami melakukan Kegiatan pemberdayaan Baik secara Sosial Secara ekonomi Juga bagi komunitas Dan juga Membangun Kesadaran bersama Baik itu Masyarakat Kemudian pemerintah Dan mendorong Termasuk juga mendorong Untuk kebijakan-kebijakan Yang lebih inklusif Jadi Termasuk di Masuk Di wilayah kerja Dari mas Chris ya Jadi Kegiatannya mulai dari Bisa dikatakan Dari hulu Sampai kehilir Itu ada semua ya Bagaimana Memberdayakan masyarakat Untuk mandiri Sehat Berarti Sama yang Sehat jasmani Dan sehat rohani Mentalnya juga sehat Secara Umum Kita dilahirkan Semuanya dalam Kondisi yang Sebagai manusia Yang sewajarnya Secara Sehat Dalam arti Yang Kesehatan Fisiknya Itu adalah Dan semuanya Pasti juga Ada sehat Ada tidak Sehat Tetapi Ketika bicara Tentang Penyeleng Disabilitas Itu kadang Masyarakat Masih terjebak Pada situasi Kalau penyeleng Disabilitas itu Tidak sehat Bukan masalah Tidak sehat Ya penyeleng Disabilitas ya Sama dengan manusia Yang sewajarnya Mereka juga bisa Pusing Mereka juga bisa Sakit Panas Mereka juga bisa Sakit apapun Di satu sisi Ada kesehatan mental Yang ini juga Satu hal yang penting Penting untuk Dijaga juga Dan ini bukan Hanya bicara tentang Bahwa Penyeleng Disabilitas Itu memiliki Resiko Tentang kesehatan jiwa Tetapi Semua juga punya Resiko yang Sama tentang Kesehatan jiwa Berarti Disabilitas tidak hanya Fisik Tapi jiwa juga ada Ada empat ragam Empat ragam Penyeleng Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyeleng Disabilitas Yang pertama adalah Penyeleng Disabilitas fisik Kemudian penyeleng Disabilitas sensorik Itu apa? Sensorik Sensorik itu Ada gangguan Pada sensoriknya Kayak semacam Kawan-kawan tuli Dengan hambatan pendengaran Hambatan penglihatan Low vision Itu adalah bagian Dari Hambatan sensorik Nah kemudian Ada hambatan Intelektual Intelektual Itu lebih Pada gangguan-gangguan Intelektualnya Yang terakhir adalah Penyeleng Disabilitas mental Nah mental sendiri Diberangkan jadi dua Yang pertama Mental perkembangan Itu di usia Anak Secara diagnosis Medisnya itu Semacam Autis Kemudian Ada di Gangguan perilaku Dan sebagainya Kemudian Kemudian Kalau yang penyandang Disabilitas mental Psikososial Sesuai dengan Undang-undang Itu Di dalamnya Ada beberapa Secara medisnya Mungkin nanti Dokter Inka Yang akan Lebih paham ya Ada Psikofren Bipolar Anxiety Seperti itu Jadi Kalau secara Nomenlatur Perundang-undangannya Seperti itu Mas Pak Cu ini Mau ngulang Apa yang disampaikan Oleh Mas Chris ini Takut justru Menjadi Kecelitut Cedera Lidah Nanti Mungkin nanti Dokter bisa nyambung Pak Cu ini Deg-degan Kalau Ngebral Dengan Bu Dokter Inka Yang nanti Takut Terscreening Dan teranalisis Ternyata ada Sesuatu yang Berbeda Silahkan Bu Dokter Inka Disapa Sobat Informasi Sama sekaligus Mungkin bisa Lebih dalam Dalam lagi Siapa sih Bu Dokter Inka Atau mungkin Apa yang bisa Bu Dokter Berikan Pada masyarakat Ini Senang banget Tentu Mas Joe Dan Mas Chris Beda banget Mas Joe ini Tampilannya Gudi Forman Tapi Program-programnya Informan Memang dari kata Podcast Joe Pak Joe Karena dia Beliau membawakan Misi ya Dari Yayasan Yaakum Tetapi Sudah banyak Beraktivitas Di masyarakat Langsung Jadi bedanya Bedanya Orang Kantoran Tok Tapi ini Kenang lapangan Lapangan Kantornya Kantornya Di lapangannya Mas Kantornya Gimana-mana Sepuluh Orjoh Termasuk Jadi Sebetulnya Berimplementasikan Bahwa saya Hari ini Nama saya Sudah disebut Ya Nama saya IKN Dahlah Sari Musi Dokter SPKJ Embers Dinasnya Di RS Duker Citra Wadu Menguncuk Kebetulan Saya Fungsional Mardia Itu ya Pak Tambah Deg-degan Ini Kalah Lagi Langsung Juga Berimplementasi Ketemu Dengan Teman-teman Yang Mungkin Di Lapangan Itu Membutuhkan Bantuan Tapi Sebetulnya Hobi Saya Ada Sikiatri Komunitas Yang Harus Langsung Terjun Ke Lapangan Nah Kalau Tugas Hari-hari Itu Di Pelayanan Kalau Kita Ada Surat Ijen Plaktek Itu Di Pelayanan Itu Nilainya Paling Kecil Mas Grace Paling Kecil Jadi Hanya Satu Bulan Itu Misalnya 30 Satu Hari Itu Hanya Bisa Dinyalai Beberapa Jauh Sekali Kalau Ada Lanah Khusus Nanti Kalau Lanah Itu Ngikut Mas Chris Atau Ngikut Postcard Kayak Gini Nilainya Maksudnya Kepenyeluhan Nih Itu Nilainya Lebih Iya Jadi Diajak Mas Chris Kampung 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 Pramantik Promotif Itu Ternyata Lebih Juara Daripada Rehabilitas Kuratif Jadi Rehabilitas Paliatif Itu Sebetulnya Tugas Kita Semua Di Lapangan Tetapi Kita Diberikan Tugas Sebetulnya Untuk Memberikan Informasi Bagaimana Sih Paliatif Nah Itu Sebenarnya Paliatif Rehabilitas Ya Mas Itu Itu Mencegah Lebih Daripada Mengobati Ya Menjegah Mempromosikan Tetapi Kalau Sudah Sampai Kepali Atif Rehabilitas Sebetulnya Kita Diminta Untuk Jadi Apa Rumah Sakit Yang Menembus Dinding Tanpa Sekar Program Yang Waktu Lalu Tapi Sebetulnya Kalau Perjalan Dantai Itu Tugas Kami Juga Itu Ada Dinas Kesehatan Mungkin Yang Memberikan Support Kami Seperti Itu Hanya Saja Memang Tugas Tugas Seperti Harus Ada Sulat Tugas Hari Ini Pak Mencegah Lebih Daripada Mengobati Kemarin Pak Jumalan Tapi Malah Kena Compline Ada Tetangga Terus Pak Jogah Jangan 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 Berubat Karena Mencegah Lebih Daripada Masin Mau Berubat Pak Jogah Itu Makan Marah Sakit Yang Sakit Siapa Pak Jogah Mungkin Pak Jogah Sudah Dijau Sendir Mas Gimana Nih Oke Jadi Saya boleh Nambah Sedikit Aja Boleh Kalau Kalau Izin Saya Matur Profil Kesehatan Jiwa Profil Kesehatan Umum Di Dinas Provinsi Di Tahun Kemarin Kemarin Itu Perwojo Juara Satu Mas Untuk Jumlah ODGC Waduh Jadi Ada sekitar Yang dilaporkan 8000 Sekitar Sekian Nanti Boleh Dicek Di Profil Kesehatan Karena Mungkin Salah Satunya Kita Rajin Melaporkan Rajin Meneteksi Berarti Juga Mungkin Rajin Periksa Teman-teman Juga Programmer-programmer Jiwa Di Kesehatan Pekarjaannya Kompak Secara Umum Kondisi Kesehatan Jiwa Di Masyarakat Perwojo Ini Kalau Secara Umum Laporan Dari Dinas Provinsi Profil Kita Seperti Itu Profil Kita Bukan Jadi Gemas Atau Jadi Gemas Gemas Ini Kok Bisa Gini Gitu Jadi Secara Umum Masyarakat Perwojo Ini Mohon Nah Kesehatan Jiwanya Kurang Bagus Jadi Itulah Yang Perlu Kita Terliti Lebih Lanjut Nah Kenapa Ini Hari Spesial 10 10 World Health Day World Health Day Itu Mental Health Day Tahun Ini Judulnya Atau Temanya Kan Apa Namanya It is Time It is Time To Prioritize Mental Health At Workplace Jadi Ternyata Saatnya Kita Memprioritaskan Kesehatan Mental Di Tempat Bekerja Sesuai Dengan Teman Hari Ini Ada Urgensinya Mas Juh Ya Ya Ada Urgensinya Ketika Kita Bicara Tentang Bagaimana Membangun Kemudian Mengelola Kesehatan Jiwa Di Tempat Kerja Ini Yang Menjadi Salah Satu Hal Yang Penting Ini Bagian Dari Preventive Agar Tidak Terjadi Kasus Kasus Mungkin Kalau Di Tahun Ini Tertinggi Bisa Jadi Dengan Nantinya Ada Program Seperti Ini Bisa Jadi Itu Sebagai Langkah Untuk Mengurut Paling Tidak Mengelola Agar Tidak Bertambah Banyak Lagi Paham Juga Harus Seperti Apa Nah Ini Kalau Untuk Mau Paham Tau Ya Pakai Data Harus Tadi Ngobrol Dengan Mas Chris Mas Joe Tadi Kalau Mau Tau Itu Jangan Takut Untuk Di Screening Bagaimana Usul Nanti Pak Sekda Nyanggol Pak Sekda Saya Kapan Kapan Screening Online Saja Boleh Tetapi Sebetulnya Yang Paling Baik Adalah Kalau Tau Ada Data Kemudian Pusat Data Pusat Data Maka Ada Baiknya Justru Nanti Power Pusat Pemberi Informasinya Dari Kemimpun Ini Di Informasikan Bahwa WHO Itu Bikin Keren Banget Itu Screening Yang Ada Tiga Yang Boleh Saya Sampaikan Yang Standar WHO Yang Pertama SRQ 29 Itu Bagus Banget Kalau Nanti Tempat Online Bisa Tetapi Hasilnya Harus Di Konsultasikan Kalau Memang Ini Masif Kedinasan Itu Bisa Dilakukan Online Tapi Hasilnya Harus Ada Sebagai Mapping Nah Kalau Mau Menurunkan Mengelola Mengelola Angka Kesakitan Atau Angka Kesakitan Di ODK Ciri Yang Kedua DS 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 21 DS 21 Itu Untuk Tau Stresnya Juga Yang Paling Keren Ini Kalau Di Workplace Yang Paling Keren Itu Satu Burnout Inventory Itu Sampai Ke Pencapaian Pencapaian Bagaimana Itu Kalau Sudah Ada Beberapa Screening Terakhir Ini Yang Burnout Inventory Itu Keren Paling Nanti Kita Bisa Tahu Setiap Staff Yang Ada Di Sini Seperti Apa Gambaran Psikologis Atau Aspek Psikologis Apakah Aspek Psikologis Ini Secara Klinis Bermakna Terganggu Memunculkan Hendaya Memunculkan Distress Atau Penderitaan Yang Memunculkan Disabilitas Tadi Disabilitas Itu Keterbatasan Ada Latar Belakangnya Kemudian Memunculkan Gangguan Aktifitas Sehari-hari Dan Fungsi Peran Apakah Sakit Baik Pak Sakit Terlambat Pak Sakit Terlambat Itu Bisa Jadi Bisa Kalau Yang Informal Tanggung jawabnya Jelas Kalau Di Indonesia Ada Undang-Undangnya Faskes Faskes Jadi Di Pusus Mas Boleh Dinas Kesehatan Kalau Yang formal Pimpinan Organisasi Itu Tanggung jawab Faktor Penyebabnya Kenapa Itu Apanya Kesehatan Yang terganggu Kesehatan Terganggu Terutama Di dunia Kerja Atau Secara Umum Itu Sebenarnya Faktor Penyebabnya Apa Kalau Kemarin Ini Di Jawa Barat Sebelum Ada Webinar Dengan Kemenkes Dan Hasan Sadikin Itu Ada Penelitian Sekitar 734 Orang Diteliti Sempelnya Atau Subjeknya Ternyata Yang pertama Finansial Yang kedua Ilnus Dan Manajerial Yang ketiga Itu Ternyata Konflik Konflik Bahasa Indonesia Dok Masalah Duit Masalah Duangan Masalah Duit Misalnya Oke Pendapatannya Fanya Disini Masa Dengan Kebutuhannya Lebih Banyak Anak Masuk Ini Masih Itu Pusing Gak Tempat Kerja Jadi Masalah Jadi Kemungkinan Tempat Kerja Jadi Gak Fokus Gak Fokus Jadi Itu Pengaruh Kesehatan Jiwa Mestanya Sudah Cukup Berbis Utangnya Oke Bisa Jadi Sudah Sudah Cukup Tapi Terkait Pinjol Aturan Seperti Apa Implementasi Contohnya Tentang Pembagian Tusi Yang tidak adil Dirasat Membratkan Mungkin Ada Satu Doa Tiga Atau Secara Masih Di Kelompok Tentu Adil Banget Apalagi Mas Kira-kira Denger Dengan Tengah 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 Pembinanya Itu Di sana Info Si Pancu Coba 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 Saya Cek Dulu Seperti apa Mungkin Kalau kita Punya Undang-Undang Sebetulnya Permenkes Dan macam-macam Memang Untuk Implementasinya Dari Kemenkes Mungkin Atau Dari Presiden Perlu Implementasi Guideline Jadi Ini PR Dari Kemenkes Kemarin Janji Dengan PDS GJI Atau Kolegium Dokteran Jiwa Indonesia Itu Dijandikan Diupayakan Sesempat mungkin Membuat Guideline Di Instansi POMA Pemerintah Termasuk Kepiesi Membuat Teman-teman Justru Kawater Nanti Ini Contohan Semoga Tidak Terdengar Sampai Ke pusat Karena Ternyata Di sana Berjalan Sangat Luar Biasa Isunya Melihat Situasi Di Purworejo Yang Tadi Termasuk Tinggi Nah Sebenarnya Di Purworejo Itu Pernah Dirintis Yang Namanya Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat TPKCM Cuman Memang Itu Yang Saat Ini Memang Perlu Untuk Disegarkan Kembali Apa Yang Bahkan Yang Belum Berjalan Sudah Lupa Itu Juga Menjawab Tentang Tadi Bagaimana Kemudian Misalnya Di Instansi Pemerintah Itu Harus Juga Memperhatikan Kesehatan Mental Salah Satunya Ya Paling Tidak Wadahnya Dulu Ini Ini Ada Kemudian Mereka Bisa Merancang Program-program Untuk Mengelola Tingkat Atau Angka Tentang Kasus Kesehatan Jiwanya Tapi Secara Petunjuk Mungkin Ya Bu Tips Bagaimana Agar Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Kemudian Berdampak Mental Yang Sehat Tentu Bukan Dengan Tidak Memberi Pekerjaan Tentunya Tidak Dapat Dihindari Sesuatu Konflik Atau Perbedaan Yang Ada Di Tempat Kerja Tidak Mungkin Karena Orang Kembar Aja Unik Ya Ada Yang Sama Dunia Di Dunia Ini Misalnya Satu Kembarnya Lima Pun Gak Ada Kemampuan Ada Yang Bisa Kemampuan Yang Berbeda Betul Gitu Kan Jadi Lebih Kalau Memang Belum Ada Aturan Yang Kemudian Menjadi Peduman Atau Dipedumani Kalau Dari Segi Psikiatri Mas Joe Lebih Baik Kita Self Mastery Untuk Mindfulness Atau Self Mastery Itu Self Itu Sendirikan Mas Itu Skill Atau Kepandaian Atau Keterampilan Mindfulness Itu Pikirannya Penuh Mindfulness Itu Pikirannya Jadi Sebaliknya Mas Nek Jowo Sebenarnya Nolah Rosoh Kalau Nolah Pikir Sebenarnya Yang Sebenarnya Jadi Bagaimana Kemudian Kita Bisa Ngolah Rosoh Ngolah Pikir Kalau Kasusnya Bagaimana Mengelola Di Tempat Kerja Sebenarnya Yang Tahu Sebenarnya Pimpinan Yang Paling Tepat Melihat 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 Dari Termasuk Kapasitasnya Kapasitasnya Kemudian Perlakunya Intinya Tidak Menjadi Beban Kalau Tidak Diberikan Pekerjaan Sama Sekalipun Kan Tentu Itu Juga Akan Mengganggu Kesehatan Jiwa Misalnya Wah Biar Enteng Tidak 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 Proporsional Adil Potensi Kemudian Diberikan Yang Bisa Jadi Atasan Pimpinan Menjadi Stressor Buat Anak Banyak Kalau Yang Lainnya Misalnya Itu Tadi Tentang Pembagian Kerja Mungkin Ada Uang Finansial Kemudian Yang Kedua Tidak Sebenarnya Secara Umum Ada Eksternal Dan Internal Internal Apa Tidak Tidak Manajerial Yang Terakhir Itu Kok Dati Aku Lali Konflik 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 Harus Diplihara Atau Ditiadakan Manajemen Konflik Harus Diterapkan Berarti Nah Itu Keterlibatan Dari Managerial Tetap Harus Tahu Ini Ada Konflik Tapi Proporsional Menerapkan Itu Salah Satunya Seperti Itu Tetapi Cara Umum Itu Internal Dan External Jadi Ada Faktor Orang Yang Gampang Stress Itu Dari Faktor Internal Dirinya Contohnya Contohnya Orang Yang Misalnya Ada Posisi Posisi Start Tertentu Memiliki Skill Yang Tidak Dimiliki Oleh Temannya Tetapi Kadung Work Jadi Pekerjaan Itu Sekalanya Bagi Saya Dan Hanya Ini Yang Bisa Gue Yang Ngerjain Itu Tidak Sehat Itu Nanti Akan Memunculkan Stress Menjadi Stress Karena Apa Karena Jadi Yang Berkali Segala Galanya Orang Lain Tidak Bisa Menkerjakan Berarti Memang Ada Yang Berbakat Untuk Seperti Itu Tidak Salah Untuk Menjauh Boleh Tanda Potensi Ata Potensi Memposisikan Dirinya Melebihi Kapasitas Kemampuan Sebetulnya Mungkin Waktu Durasi Kerjanya Harusnya 8 Jam Misalnya Dia Memposisikan Saya Bekerja Harus Sampai Lembur-lembur Itu Juga Tidak Bisa Dibetulkan Berarti Berarti Kalau Itu Internal Itu Karena Dirinya Itu Terbentunya Karena Lingkungan Atau Ada Faktor Genetik Atau Seperti Apa Kalau Untuk Hal-hal Yang Disebut Mental Illness Itu Tidak Dapat Disebut Pemicunya Pemicu Itu Namanya Penyebab Atau Pemicu Penyebab Atau Kerentananya Itu Beda-beda Tapi Kalau Pemicunya Juga Beda-beda Nah Itu Tidak Bisa Disebut Satu Faktor Namanya Multifaktor Tidak Tidak Tertentu Bakat Turunan Itu Banyak Hal Harus Dilihat Latar Belakang Secara Umum Secara Umum Itu Bisa Dicebut Personality Mas Personality Itu Hatta Karakter Seseorang Masing-masing Sudah Ada Bawaan Masing-masing Seorang Pimpinan Itu Skill Mastery Itu Salah Satunya Dalam Mengetahui Orang Anonya Apa Namanya Personality Kayak Gini Kalau Ada Bekerjaan Kayak Gini Seolah Dia Yang Bisa Nih Temannya Nggak Bisa Nih Gitu Yang Eksternal Kapasitas Kerja Itu Yang Paling Tinggi Yang Paling Banyak Memperkan Harus Dilihat Proporsional Sebenarnya Ada Tusi Tusi Tidak Boleh Hanya Satu Orang Walaupun Mungkin Orang Itu Memang Mohon Maaf Kadang-kadang Di kantor Ada Yang Memang Sering Mengerjakan Itu Andalan Itu Berarti Tidak Bagus Ya Sebetulnya Banyak Banyak Yang Bisa Dilakukan Karena Itu Bisa Dibagikan Nah Itu Membangun Tim Itu Sebetulnya Nomor Dua Karena Itu Nanti Indonesia Kan Tahun 20 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 Negara adik daya dikuasa dengan syarat itu tadi SDM-nya unggul materinya atau apa ekonominya 5% politiknya aman dan kondusif nah sekarang ini lagi booming lagi trendseternya 10-10 ini masalah SDM karena salah satunya kita menuju ke situ katanya Ya harus di SDM dulu ya Seperti itu jadi SDM-nya Ya Kalau Tadi kan penyebabnya Sudah diketahui Dok ataupun Mas Chris Kemudian Bagaimana ini kalau Para penderita Gangguan Kesehatan jiwa tadi Atau Disabilitas psikososial Itu untuk Yang terutama yang Belum memiliki Akses kesehatan Itu seperti apa Penyikapannya Tentang ini ya Tentang Akses Kelayanan kesehatan Jadi Kami Pusat Rehabilitasi Yakum Sebenarnya Didukung juga dengan pemerintah Kurorejo Untuk 3 tahun ke depan itu Kita Sedang mengembangkan Satu program Ini juga agak bahasa Inggris lagi Sebenarnya Nanti terjemahkan Every life matter Jadi setiap hidup itu bermakna Jadi kami Dalam sekal itu Ya jadi Bahwa setiap orang Itu memiliki hak yang sama Atas Hak kesehatan Kemudian hak atas Penghidupannya Hak atas ekonominya Siapapun Siapapun Nah kami ingin spesifik Dalam konteks program itu Kami menyebutnya Banyak orang dengan disabilitas psikososial Jadi kalau tadi Penyandang disabilitas mental psikososial Itu sama saja Kalau di kesehatan Orang dengan gangguan jiwa Nah kami mencoba Untuk mendorong dan mencikapi itu Bagaimana kemudian Bersama-sama Sebenarnya Tantangan terbesar Untuk mereka mengakses Lenggaraan kesehatan itu Ada di Level mana sih Nah kalau melihat Situasi yang terkini Memang Secara Umum Punya psikiater Lima ya dok ya Lima Sudah punya lima psikiater Perwarjo Perwarjo Cuma sayangnya Dalam hal untuk Bagaimana Memanage Ketika terjadi Kekambuhan Dan sebagainya Kan perlu disiapkan juga Di level Puskisma Sebagai ujung tombak Atau di masyarakat Nah fase satu Itu sepertinya Belum Ada psikolog Memang karena Di standar Puskisma Di tahun-tahun kemarin Memang gak ada Psikolog Cuma di tahun ini Sekarang ada Nah ini yang mungkin Akan kita dorong Bersama-sama Selain itu Bagaimana kemudian Meningkatkan akses Adalah Membangun kesadaran Di masyarakat Memahami Tentang Kekambuhan Jadi Kekambuhan itu kan Kayak ketika orang Apa melihatnya Yang Mengamuk Kalau orang-orang Menyebutnya ya Mengamuk Jalan-jalan Kalau Cuma jalan-jalan Tidak mengamuk Ibaratnya Masih banyak masyarakat Yang Itu aman Nah Sebenarnya situasi itulah Yang harus kita pahami Bahwa Mereka butuh Untuk Penanganan Dan perawatan medis Termasuk juga Misalnya Menyendiri di rumah Karena gak Mengamuk Misalnya orang yang pahami Nah itu gak apa-apa Sudah biarkan di rumah saja Padahal Mereka Kekambuhannya Relapsenya itu Ya mereka Menyendiri Dan itu sangat Apa Berpotensi Untuk kemudian Melakukan tindakan-tindakan Yang akan Merugikan dirinya sendiri Bahkan mungkin bisa jadi Terjadi mereka Bunuh diri Cara edukasinya Kepada masyarakat Biar Biar dipaham Oh ini Sebenarnya sudah masuk Kriteria kambuhan Nah Lewat kader sih Sebenarnya Tangan panjangnya Penta helip itu harus Benar-benar bergerak Media Karena kan media sekarang ini kan Belum Secara optimal Termasuk Kominfo harus Ada di sana Mungkin Nanti 3 tahun Kami dengan program ini Karena kita juga Sama dengan Pemkap Dan tentunya Ini juga Kami sangat berharap Kominfo kemudian bisa Menyediakan Akses Layanan informasi Yang lebih ramah lagi Karena kita Masih melihat Ketika Masih terjadi Apa Pemahaman di masyarakat itu Ya Dibiarkan Sebenarnya Itu tanggung jawab Masyarakat juga Nah itu yang perlu nanti Mungkin Siapa tahu Kami dibikinkan Media Edukasi Video Atau apa Bisa nanti Kita kan punya Videotron Kita punya Web Kita punya Berbagai macam Kanan Masuk podcast Jo ini Silahkan Nanti Dari Ya Gom Mungkin Terutama Konten Yang lebih Paham Jadi Kami Mempastikan Silahkan Dan Tadi Kalau saya Tanggap Berarti Untuk Diprojong Sudah ada Kemajuan Ya Duk Psikolognya Sudah sampai Ke Fase Kesatu Rencana Belum Mudah-mudahan Sikiaternya Direncanakan Nanti Menjangkau Lebih luas Walaupun Di level Rumah Sakit Kita Sudah ada Atau Di level Yang lebih Tinggi Sudah ada Lima Sikiater Untuk Nanti Direncanakan Bersama-sama Yakum Dan Juga Mungkin Diner Kesehatan Dan Stakeholder Terkait Ini Akan Sampai Ke Fas Kesih Yang Paling Bawah Terus Yang Kedua Tadi Berkaitan Dengan Edukasi Pada Masyarakat Agar Lebih Memahami Tentang Orang Dengan Gangguan Cewa Atau Orang Dengan Gangguan Kesehatan Mental Seperti Apa Penyikapannya Luar biasa Kemudian Kalau Kaitannya Dengan Ini Apa Yang Harus Bagaimana Kemudian Itu Bisa Menjadi Hal Yang Prioritas Atau Menjadi Pengarus Utamaan Karena Kadang-kadang Kesehatan Jiwa Ini Kan Dianggap Belum Walaupun Sebenarnya Tadi Kalau Sudah Disampaikan Ternyata Ini Luar Biasa Efeknya Kesehatan Jiwa Ini Bisa Efek Kesehatan Fisik Juga Bahkan Tapi Selama Ini Kita Selalu Melihat Kesehatan Yang Panggutan Kesehatan Fisik Tidak Bisa Bergerak Kemudian Tidak Bisa Melakukan Sesuatu Hal Atau Demampan Itu Baru Yang Dikatakan Sakit Padahal Kesehatan Jiwa Ini Juga Tidak Kalah Penting Bagaimana Kemudian Selain Tadi Mungkin Di Masyarakat Membelian Edukasi Tentang Tentang Pengertian Tentang Orang Dengan Gangguan Minta Orang Dengan Gangguan Jiwa Satu Sisi Bagaimana Kemudian Terutama Dari Unsur Tadi Yang Pentah Helik Atau Pemerintah Atau Pengambil Kebijakan Atau Siapapun Itu Bisa Kemudian Mengangkat Atau Menganggap Isu Tentang Kesehatan Jiwa Ini Merupakan Sesuatu Yang Penting Yang Harus Menjadi Perhatian Kita Semua Ya Mungkin Duluan Coba Menjawab Bicara Tentang Kesehatan Fisik Dan Kesehatan Jiwa Itu Sebenarnya Sama-sama Penting Ketika Kawan Misalnya Orang Yang Mengalami Penyakit Misalnya Stroke Tidak Bisa Bangun Dari Tempat Tidur Resiko Terganggu Kesehatan Jiwanya Sangat Tinggi Karena Secara Harapan Satu Don Tetapi Masih Punya Ekspektasi Yang Lebih Aku Harusnya Masih Bisa Bekerja Menghidupi Keluarga Dan Sebagainya Tetapi Situasi Fisiknya Tidak Mendukung Akhirnya Yang Terjadi Adalah Gangguan Kejiwaan Itu Yang Mendasari Sambung Sebenarnya Kemudian Yang Selanjutnya Bagaimana Kemudian Memprioritaskan Isu Ini Yang Paling Penting Adalah Kita Sama-sama Sadar Bahwa Ini Adalah Hal Yang Penting Karena Ketika Isu Kesehatan Jiwa Dilekatkan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Stigmanya Orang Dengan Gangguan Jiwa Jadi Tinggi Juga Sehingga Kata Aku Nek Screening Aku Nggak Dikiro Gangguan Jiwa Itu Yang Harus Didasari Itu Real Saya Takut Makanya Kecadaran Ini Jadi Mau Dulan Kedokter Ika Itu Malu Malu Makanya Ini kan Menunjukkan Bahwa Stigma Di Masyarakat Terhadap Atau Kesadaran Bahwa Kesehatan Jiwa Itu Penting Itu Masih Sangat Rendah Di Masyarakat Makanya Bersama-sama Puskisma Sekarang Sudah Mendorong Layanan-layanan Posiandu Di Masyarakat Itu Bisa Sebenarnya Digunakan Untuk Screening Kemudian Tadi Disarankan Juga Kebijakannya Berarti Mungkin Screening Setengah Tahun Satu Semester Sekali Bagi Seluruh ASN Di Purworejo Kalau Itu Bisa Jadi Satu Program Itu Sangat Bagus Sekali Karena Bukan Untuk Melihat Berapa Yang Berpotensi Gangguan Jiwa Tetapi Bagaimana Kemudian Pemerintah Purworejo Itu Bisa Memberikan Akomodasi Yang Layak Bagi ASN Itu Keren Kalau Sepertinya Tapi Tetap Rahasia Kalau Secara Medis Boleh Menambahkan Jadi Yang Tadi Yang Disampaikan Sebetulnya Ada Teori Kenyataannya Seseorang Itu Bios Sosio Religiositas Jadi Satu Orang Itu Punya Sisi Biologis Tapi Satu Orang Jadi Kalau Misalnya Ada Sakitnya Kalau Mungkin Nanti Terdiagnosis Gangguan Jiwa Gangguan Jiwa Yang Tertinggi Hirarkinya Biasanya Itu Gangguan Mental Organik Jadi Harus Disingkirkan Dulu Gangguan Mental Organik Itu Ada Sesuatu Di Otaknya Jadi Psikiater Itu Dokter Jiwa Jiwa Ada Di Otak Jadi Kita Perlu Tahu Dulu Nih Stigma Itu Harus Kita Habuskan Perlahan-lahan Dengan Memberi Informasi Pertama Informasi Dulu Dari Siapa Aja Bahwa Gangguan Mental Itu Setiap Ada Gangguan Mental Pasti Ada Gangguan Di Otaknya Yang Pertama Organnya Ada Tidak Organ Itu Di Otak Itu Ada Misalnya Ada Pengkerutan Ada Kalsifikasi Atau Pengeroposan Ya Jelas Ada Mungkin Ada Kista Di Otak Ada Tumor Di Otak Kondisi Fisik Otak Yang Akan Mempengaruhi Fungsi Otak Fungsi Otak Yang Utama Itu Kan Yang Paling Utama Itu Kan Eksekutif Bisa Memutuskan Sesuatu Kebijakan Akal Kudi Termasuk Yang Di Depannya Nah Itu Salah Satunya Seperti Itu Yang Pokok Kemudian Kalau Sudah Tahu Seperti Itu Orang Nggak Terlalu Tersigma Dengan Datang Kasi Polo Atau Skiater Karena Yang Dilihat Otak Satunya Satu Organnya Yang Kedua Aliran Listrik Jadi Dengan EEG Brain Mapping Itu Alat Yang Sederhana Dan Bisa Dipakai Dengan Bantuan Dan Covering BPJS Asal Dokternya Mau Indikasikan Dan Merekomendasikan Merujuk Untuk Periksa EEEG Brain Mapping Atau Quantitif Electroencephalography Dan Di RS Sudah Sudah Warga Itu Ada Kalau Berbiaya Sudah 500 Tapi BPJS Ini Terindikasi Dulu Yang Terindikasi Anak-anak Pun Bisa Terlihat ADHD Anak Dengan Atensi Gangguan Atensi Defisit Dan Hyperactive Disorder Gangguan Atensi Dan Hiperaktif Itu Bisa Sangat Terlihat Bahkan Anciety Depresi Epilepsi Epilepsi Vokal Jadi Gangguan Emosi Terlihat Di Brand Mapping Gambaran Mapping Itu Akan Lebih Menjelaskan Pada Orang Iki Anda Itu Orang Gangguan Jiwa Secara Pola Pikirmu Secara Sudut Pandangmu Yang Orang Katoan Yang Dindi Orang Klamben Orang Atus Yang Ganggu Kocone Yang 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 Membahakan Dirinya Melancang Dada Orang Yang Bukan Seperti Itu Anda Itu Ada Tungguhnya Banyak Yang Kayak Gitu Anda Ini Kecelakaan Ada Trauma Kepala Oh Ini Ada Bekas Pemukulan Waktu Lalu Kenapa Perampokan Oh Ini Kena Pukulan Tennis Bola Kasti Misalnya Wah Jejasnya Disitu Yang Menyebabkan Munculnya Confused Atau Bingung Atau Disorganized Kekacauan Pada Pikir Kecelakaan Dengan Trauma Kepala Sangat Amat Memunculkan Kemudian Misalnya Harus Ada Operasi Apa Namanya Pemotongan Atau Namanya Mas Pemotongan Amput Amputasi Itu Juga Akan Memunculkan Gangguan Mental Teman-teman Saudara Kita Yang Lagi Di Hemodialisa Kemudian Yang Stroke Stroke Itu Nanti Kelihatan Ada Infark Infark Itu Memunculkan Gangguan Jiwa Yang Tidak Kalau Tidak Diubati Menjul Nanti Akan Dimensia Nah Itu Kan Jadi Tinggi Sekali Laporan Kita Terimakas Vaskular Cardio Vaskular Itu Jadi Dengan Lagi Memahami Tentang Pengertian Kesehatan Mental Atau Gangguan Kesehatan Mental Kita Akan Menjadi Lebih 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 Menerima Terimak Sampai Lebih Peduli Tadi Bisa Menjadi Sesuatu Hal Yang Harus Perhatikan Oleh Semua Pihak Jadi Mata Mata Orang Yang Kita Sebut Sizofrenia Itu Sizofrenia Yang 0,0 Sekian Jumlahnya Persentasinya Tetapi Yang Paling Tinggi Disabilitas Itu Paling Banyak Kalau Kita Lihat Itu Nanti Menuncul Yang Menunca Oh Dan Kalau Kita Periksa Itu Lagi Kemudian Untuk Pengarus Utamaan Saya Mungkin Ada Tambahan Ya Mungkin Nanti Mudah-mudahan Pimpinan Tertinggi Provider Kita Itu Yang Akan Mengkondisikan Kalau Beliau Dari Atas Up To Down Top To Down Up To Down Tidak Turun Ya Benar Up Up Down Naik Juru Terus Turun Saya Yakin Dengan Kepedulian Beliau Atau Apa Namanya Kepemimpinan Beliau Regulasi Dari Beliau Itu Indonesia Wurjo Itu Akan Maju Dan Akan Menurunkan Jumlah Seperti Itu Bahkan Para Tokoh Yang Termasuk QRS Jawi Ragawati Luar Biasa Pencerahannya Dokter Screening Itu Paling Penting Mungkin Tadi Sudah Tergambarkan Seperti Apa Menutup Bisa Kesokatan Informasi Apa Mungkin Diharapkan Atau Apa Yang Menjadi Kemudian Penekanan Stressing Atau Coaching Statement Mas Keput Dokter Untuk Kita Lakukan Bersama Monggo Silahkan Eh Masker dulu Oke Ya Sobat Informasi Memaknai Kehidupan Di Dunia Dan Di Masyarakat Ini Harus kita Maknai Dengan Konsep Hidup Yang Setara Jadi Kesehatan Jiwa Ini Adalah Bagian Dari Apa Yang Selalu Harus Kita Jaga Dan Itu Adalah Bagian Dari Bagaimana Kita Bersama Sama Membangun Sebuah Masyarakat Yang Inklusif Jadi Mari Kita Kedepan Melangkah Lebih Maju Untuk Purworejo Ini Sehingga Dengan Menjaga Kesehatan Jiwa Membuat Masyarakat Kita Menjadi Lebih Baik Lagi Makasih Mas Dokter Saya Jadi Mungkin Kita Mulai Dari 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 Jadi Meningkatkan Awareness Terhadap Kesehatan Mental Itu Boleh Dan Paling Sip Itu Kalau Kita Mulai Awareness Pada Dari 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 Seperti Apa Kita Perlu Nggak Sebelum Krisis Atau Sebelum Terjadi Sesuatu Kita Boleh Kok Moceling Kita Boleh Datang Ke Sikiater Atau Senter Senter Mental Health Untuk Diberi Pendampingan Atau Fasilitasi Yang Intinya Sebetulnya Dengan Pendampingan Atau Fasilitasi Oleh Ahli Itu Kemudian Beliau Beliau Yang Datang Kita Kita Ini Di Fasilitasi Untuk Memiliki Kemampuan Di Level Integritas Tertinggi Untuk Memcahkan Masalahnya Sendiri Mungkin Tanpa Obat Obatan Dan Seringkali Bahkan Tanpa Obat Obatan Yang Ditakutin Orang-orang Terdiagnosis Gangguan Jiwa Jadi Sebelum Terjadi Krisis Lebih Baik Awareness Ditingkatkan Untuk Menjauhi Stigma Oh ya Aku Perlu Datang Ke Export Untuk Dapat Keluar Dari Masalahnya Sendiri Dengan Kekuatan Potensi Kepribadian Dan Kekuatan Yang Dia Miliki Luar biasa Ini Mas Kekuatan Banyak Pencepahan Tentu Harapannya Semuanya Sobat Informasi Yang Menyaksikan Masyarakat Projok Pada Umumnya Ini Nanti Bisa Semuanya Sehat Mentalnya Amin Ini Sudah Satu Berarti Besok Hado Demikian Sobat Informasi Podcast Jokita Hari Ini Yang Luar Biasa Dengan Tema Kesehatan Mental Di Tempat Kerja Dan Terus Saksikan Podcast Jok Hanya Di Youtube Cominfo Purwarjo Sampai Jumpa Tema Tema